Halo semuanya, selamat datang di BTC Dana Indonesia. Pernyawakan nama saya Lily, Presenter BTC Dana Indonesia. Hari ini, selasa 11 Mei 2021, saya akan memberikan informasi pasar terup-to-date. Disimak ya. Market updates pada hari ini yaitu pada pukul 6.50 pagi, ada Risalah Rapat Kebijakan Moneter Bank Sentral Jepang. Pada pukul 8.30 pagi, ada IHK Tahunan Cina pada bulan April. Pada pukul 16 sore, ada dua data. Yang pertama, Indeks Kemakmuran Ekonomi ZEW Jerman pada bulan Mei, dan Indeks Kemakmuran Ekonomi ZEW Zona Euro pada bulan Mei. Pada pukul 17 sore, ada Indeks Kejakinan Bisnis Kecil NFIB Amerika Serikat pada bulan April. Pada pukul 21.30 malam, ada Williams Federal Amerika Serikat dan Bailey Ketua Bank Sentral Inggris menghadiri diskusi. Pada pukul 23 malam, ada laporan prospek jangka pendek minyak EIA. Untuk data berikutnya yaitu keesokan hari, waktunya belum tentukan ya, ada laporan pasar minyak bulanan OPEC. Data terakhir itu pada pukul 3.30 pagi, ada persediaan minyak mentah mingguan API Amerika Serikat hingga 7 Mei. Nah, key point hari ini yaitu mengenai Indeks Sentimen Ekonomi ZEW. Indeks Sentimen Ekonomi ZEW meninjau pandangan prospek ekonomi relatif 6 bulan ke depan di zona euro. Angka indeks di atas 0 menandakan optimisme, sedangkan angka di bawah 0 menandakan pesimisme. Indeks ini adalah salah satu indikator utama kesehatan ekonomi. Data ini dirangkum dari survei terhadap sekitar 350 analis dan investor institusi Jerman. Data yang lebih tinggi dari ekspetasi dapat yang sebagai positif atau optimis untuk euro, sedangkan data yang lebih rendah dari ekspetasi dapat yang sebagai negatif atau pesimis untuk euro. Nah, demikian sekolah info pasar hari ini. Semoga trading Anda di BTC Dana berjadang sukses ya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video kami karena kami akan memberikan aktivitas, bahan, dan strategi untuk membantu Anda meskipun uang lebih banyak. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Terima kasih.